Hai semuanya, namaku Tiffany Laurentia, NRP 18102, dan pada kali ini kita akan membuat Pocky Scum Cheese Cookies. Scum Cheese merupakan makanan asal Belanda yang sering kita sempur dengan meringue pada bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia adalah kue busa. Makanan ini terbuat dari pencampuran antara putih telur dan juga gula, dan dalam perkembangannya sering ditambah dengan bahan-bahan stabil, menambah tekstur, menambah rasa, dan lain-lain. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita buat! Pertama-tama, kita pisahkan kuning dan putih telur, kemudian timbang putih telur seberat 60 gram. Siapkan 200 gram gula pasir yang telah diblender atau dihaluskan, kemudian ditambahkan 3 sendok teh tepung maizena yang berfungsi untuk memperbaiki tekstur dari scum cheese. Gula dengan butiran kecil atau yang telah dihaluskan akan mempermudah proses pencampuran. Kemudian, masukkan putih telur yang telah ditimbang ke dalam wadah, dan ditambahkan 1 sendok makan perasan air lemon sebagai pengganti cream of tartar yang dapat berfungsi sebagai bahan penstabil agar adonan tidak mudah mencair. Selanjutnya, kita kocok putih telur dengan menggunakan mixer pada kecepatan yang sedang. Setelah putih telur mengembang, tambahkan gula pasir yang telah dihaluskan sedikit demi sedikit. Gunakan kecepatan tinggi untuk mengocok putih telur dan gula hingga semua bercampur rata dan membentuk adonan yang kaku. Setelah didapatkan adonan yang kaku, tambahkan 1,4 sendok teh vanilla extract sebagai perasa. Mengaduknya jangan terlalu lama ya, agar udaranya tidak keluar kembali. Kemudian, bagi adonan ke dalam dua wadah yang berbeda. Agar tampilannya lebih cantik, tambahkan juga sedikit pewarna makanan. Di sini aku pakai warna merah muda ya, kalian bisa pakai warna apa aja. Lalu, masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Siapkan loyang yang telah dilapisi dengan baking paper, karena kita akan segera mencetak. Untuk stick pokinya, kalian bisa pakai rasa yang lain juga ya. Di sini aku pakai yang cookies and cream. Nah, untuk mencetaknya, kalian tinggal tarik aja seperti ini. Setelah semuanya sudah dicetak, kalian bisa tambahkan hiasan ya, seperti mese, sprinkles, dan lainnya. Jika sudah siap, panggang pada oven dengan suhu 100 derajat celcius selama kurang lebih 60 menit. Suhu pengovenan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan permukaan scum juice menjadi kecoklatan dan pecah. Setelah dingin, kita pisahkan dari baking papernya dan... Terima kasih telah menonton! Yeay! Tuh, cantik banget kan scum juice-nya? Nah, gampang banget kan? Jadi jangan lupa cobain sendiri ya!